Oke, ini hari kita mau ngomongin meme yang mulai rame di sini ya, yang namanya Mas Nasir, atau orang manggilnya juga King Nasir. Jadi siapa nih si Nasir-Nasiran nih? Jadi ini tuh sebenarnya orang item ya, jadi orang item ini tuh ada videonya tuh, lu bisa lihat di tiktok tuh, dia ada tali gitu, lagi mecut-mecut gitu. Jadi dibilangnya Mas Nasir, main pacuan kuda, itu video yang paling terkenal ya sekarang ya. Tapi ada video-video dia yang lain tuh, yang misalnya badannya tuh minyakan-minyakan, habis itu ada yang joget-joget, habis itu ada juga yang ngelakuin adegan-adegan yang gue bilang kayaknya mencurigakan aja adegan-adegannya. Dan gimana cerita ini meme bisa nongol? Ya ini tuh nongolnya gara-gara anak-anak kredit ya, lebih tepatnya anak-anak subreddit yang namanya Hood Irony. Itu kalau lihat ya video-video, picture-picture-nya di sana tuh pada di-blur gitu loh, tapi ada lah adegan-adegan tuh yang di-blur. Cuma kalau lu mau tau ya, lu ngecek dah di video-video yang, ya gue kasih tau lu tanda kutip lah, itu anjing sih. Itu pantas aja di-blur aja gitu video-videonya mah, gila-gila semua. Kalau gue bisa ungkapin pake kata-kata, dia tuh lagi ngobong-ngobong. Nah belakangan tuh dia masuk ke Indo, diposposiin sama orang Indo. Cuma kalau gue biang orang Indo, nggak tepat deh. Kalau misalnya masuk ke dalam grup-grup jombok ya, misalnya kayak sumut lele gitu. Kalau rame tuh, biasa itu namanya berubah jadi nama Indonesia. Ya gue sempet lihat sih, ada yang posting-postingin tentang si Nasir ini juga. Cuma nggak rame, kalau rame kan pasti namanya udah berubah jadi kearifan lokal. Jadi dia tuh masuk ke dalam grup yang mirip sumut lele lah, asalnya tuh dari Arab. Mereka tuh pada posting-postingin tuh, video-video tentang si Nasir-Nasir ini yang dari Hood Irony. Ada yang mereka comot juga sendiri. Mereka sih kalau gue liat tuh posting-posting ini pernah goblok-goblok anjing. Ada video-video si Nasir ini tuh yang ditambahin lagu-lagu. Atau tuh yang dia melakukan adegan-adegan mencurigakan tuh dikasih caption-caption gitu. Yang kelihatan pantat-pantatnya. Ya kalau gue liat-liat sih dikasih tulisan-tulisan Arab. Ya gue kagak tau lah tulisan-tulisan Arab gitu. Ya tadinya sih gue save-save-in. Cuman gue bukannya doxlinya yang anjing amit-amit. Gue lagi mau screenshot-screenshotin gitu. Ya buat track record history lah. Jadi kalau gue bikin video tuh gue bisa testo. Oh ini nih dari sini tanggalnya segini. Ya cuman gue tarsok-tarsok keburu gosong itu grup. Sekarang kagak ada ada doxlinya. Cuman kan emang lo tau nih isi-isinya orang-orang ini. Orang-orang Indo juga. Nah orang-orang Indo ini dari ini grup itu pada nge-repost-repostin ke TikTok gitu loh. Mereka pada upload-uploatin. Ya akhirnya di TikTok loh rame video-videonya dia. Apalagi tuh yang pakai tali-tali itu dikasih keterangan katanya. Mas Nasir main pacuan kuda. Habis itu banyak lo liat video-video ini. Yang dari grup Arab ini tuh diposting-postingin ulang. Di TikTok tuh yang badan-badannya minyakan-minyakan. Itu kan asal-asalnya tuh dari grup sungut-sungut Arab-Arab itu. Ya cuman kalau gue liat di TikTok orang pada asal kapra ya. Itu komen-komen pada bilang katanya. Mantep Yes King katanya. Waduh Yes King sekarang rame lagi. Padahal mah bukan nih orang yang beda. Kalau si Yes King itu mah beneran bengkok tuh goblok tuh orang tuh. Namanya kan si Love and Light TV tuh di Youtube ya. Itu mah emang orang kagak jelas anjing orang gila. Kalau si Nasir ini mah kagak ada bengkok-bengkoknya. Beneran lempek nih orang. Kalau lo mau tau tuh dia aslinya ya. Itu pemain film Adno di luar tuh. Asalnya dari Miami, Florida, Amerika Serikat. Namanya juga beneran King Nasir. Nah ini juga goblok nih orang-orang sini ya. Karena namanya King Nasir. Ada tuh yang ngarang-ngarang cerita. Tuh di blog atau jauh. Oh dia mah keturunan Arab sama Afrika tuh. Abis itu main film-film gitu. Tuhan tuh yang bekok-bekok. Padahal kagak anjing. Ngar mentang-mentang ada namanya Nasir. Nasir dibilang Arab. Ya beneran kalau lo mau cek keterangan tentang dia sih. Banyak lo cek di IMDB juga nemu. Apalagi di website-website partner-partner tuh. Yang logonya kuning. Namanya PH. Nggak usah keterangannya dia. Video-videonya juga normal sih jibun. Kalau gue liat-liat sih dia emang disponsorin ya sama PH. Dia kayak jadi talent artisnya di sana. Ya secara garis besar kalau gue liat-liat dia sama lah. Kayak si Fuad pemain film-film 4040 begini. Cuman gara-gara meme ya udahlah. Didoktrin sama orang-orang jadi bengkok. Padahal kagak. Terus kalau di segi konteks. Konteksnya ini meme apaan? Sebenernya konteksnya ini meme ya sama kayak yang udah-udah tuh. Orang hitam yang dibilang homo, gay. Karena udah memenuhi syarat. Satu kulitnya hitam. Terus badannya keker. Nah kalau dia ada bonusnya lagi. Dia kan sering pake minyak-minyak. Ya udah makin gila dah orang-orang sini. Ya tapi kalau dibilang bukan orang sini. Juga sih. Kan asalnya dari Hood Irony tuh. Hood Irony itu kalau gue bilang ya udah kayak mabes nih. Yang begini-begini. Yang gila-gila. Cuma hebat sih kalau gue bilang ya. Gak di luar. Gak di sini. Awet banget ini meme. Udah 5 tahun ya. Hampir 5 tahun sih. Ya jangan-jangan sih. Bener kayak tebakan gue. Bentar lagi mau digenapin 5 tahun. Ntar kalau udah 5 tahun. Masuk milestone-nya ke 10 tahun. 20 tahun. Nggak tau. Dan ntar kagak ada abis-abis lagi. Oke sekian gitu aja ya bahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like my subscribe. Thank you.